Kelanjutan operasi penambangan PT Freeport Indonesia di Papua sampai saat ini masih menuai polemik. Presiden Jokowi menegaskan bila Freeport ingin mengajukan perpanjangan kontrak harus menunggu hingga tahun 2019. Ketegasan Presiden Jokowi itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010. Disebutkan perpanjangan kontrak penambangan di Freeport baru bisa disepakati 2 tahun sebelum kontrak berakhir. Hingga saat ini masih ada sejumlah poin kesepakatan yang masih didiskusikan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia. Di antaranya adalah peningkatan penggunaan barang dan tenaga kerja lokal, peningkatan royalti, investasi saham. Maksud kami divestasi saham serta pembangunan smelter. Sedangkan terkait penawaran divestasi 10,64% saham Freeport, Presiden Jokowi masih menunggu laporan dari para menterinya. Ketegasan Presiden Jokowi itu berdasarkan penggunaan barang dan tenaga kerja lokal, peningkatan penggunaan barang dan tenaga kerja lokal, peningkatan penggunaan barang dan tenaga kerja lokal. Apakah pemerintah Indonesia akan ambil atau kasih ke luar? Ini tanyakan ke Menteri. Tanyakan, belum masuk ke saya, gimana? Perpanjangan itu 2 tahun sebelum 2021. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.